Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan saudara aku semuanya thank you dan alhamdulillah sudah klik video simet media yang satu ini di video yang kali ini disebabkan saya sudah kedatangan mobil yang super gagah mewah elegan yaitu apa mobil Fortuner mobil Toyota Fortuner yang satu ini merupakan mobil terkeluaran tahun 2013 berwarna putih memberikan kesan yang lebih klasi buat teman-teman dan saudara aku semuanya yang berminat membeli mobil satu ini kalian bisa simak videonya sampai selesai jangan lupa untuk klik tombol like komen, share ke teman-teman saudara bahkan kerabat keluarga kalian dan klik subscribe nyalakan notification agar kalian tidak tertinggal dengan update-update video mobil second terbaru di simet media Alhamdulillah wa syukurillah la haullah wa la quata illa bila teman-teman dan saudara aku semuanya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kewarasan, kekuatan rizu kihau anta iban yang barokah amin ya robal alamin bagi teman-teman dan saudara aku semuanya yang sedang dicoba sakit semoga Allah paling diberikan kesembuhan amin ya robal alamin oke langsung saja kita review dari eksterior mobil Fortuner tahun 2013 berwarna putih untuk kondisi depan disini masih utuh ya teman-teman walaupun mobil second disini masih seperti baru kenapa begitu? nah kita lihat saja nih di bagian depannya bemper disini gagah banget dengan model-model lekukannya yang lebih eksotis ya dan juga lekukan-lekukan disini memberikan kesan yang lebih mahal di bagian fog lamp disini masih utuh ya dengan paduan warna hitam dan juga putih bagian depan apalagi untuk lampu utamanya lebih menonjol ya teman-teman dengan grill beraksen krom yang memberikan kesan lebih classy juga bagi warna putih disini kebanyakan perempuan lebih suka warna putih tentunya ya lanjut di bagian kondisi kaki disini tebal banget ya besar memang seperti mobilnya dan juga baut-bautnya disini masih bagus untuk ban tidak ada masalah ya selanjutnya untuk di bagian kaca spion disini masih utuh dengan lampu sennya masih kondisi baik terdapat first step di bagian bawah dan handle-nya handle chrome ya teman-teman kita lihat di bagian kondisi belakang disini lampunya masih utuh tidak ada pecah dan tidak ada baret ya tidak ada bekas excedent juga mobil yang satu ini untuk rangka pintu belakang disini utuh tidak ada penyok ya tidak ada pecah dan tidak ada bekas karat atau terendam banjir buat teman-teman yang berminat bisa langsung aja cek unitnya ke lokasi luas banget ya kalau ditekuk jadi bisa naruh beberapa barang selanjutnya kita review kondisi interior dari mobil Toyota Fortuner tahun 2013 kita lihat dari kondisi interiornya disini memberikan kesan yang gagah dan mewah berkat dari paduan-paduan warna yang sangat elegan yaitu warna two-tone colors warna paduan dari abu-abu dan juga krem namun disini juga ditampakkan dengan wood panel jadi terlihat lebih mewah disini ya oke ornament-ormen wood panel ini memberikan kesan lebih dari mobil yang satu ini oke selanjutnya di bagian electric window disini kondisi masih halus banget ya tidak ada kendala dan untuk pintunya juga tidak ada kendala satu cup holder di bagian bawah dan juga untuk kaki-kaki sangat luas selanjutnya di bagian depan saya ini ada laci disini cukup luas ya teman-teman dan kemudian di bagian tengah dan disini ya ini tampak lebih elegan banget karena dia dilapisi dengan wood panel di bagian sisinya menyambut dengan AC-nya dan juga di bagian tengah head unit atau sistem penghiburnya disini dengan layar LCD dengan tools tools komplitnya semua siap memanjakan teman-teman dan saudaraku yang siap berkendara dengan Fortuner 1 ini oke untuk sistem AC disini menggunakan digital dan juga dua cover di bagian bawah kemudian mobil yang satu ini menggunakan transmisinya metik yang mana sudah dilapisi dengan wood panel juga lanjut di bagian setirannya disini sangat tebal ya dilapisi dengan sarung setirnya dan juga terdapat tools-tools yang menyambung ya terkoneksi dengan head unit oke untuk bagian speedometer masih cukup oke banget lanjut kita lihat di bagian kursi disini masih bagus jok-joknya masih ori masih bagus ya teman-teman lanjut di bagian tengah untuk kondisinya disini kaki-kaki cukup bersih carpet semua bagus bersih cukup baik dan juga di bagian AC sudah double blower cara kelistrikan lampu nyala ya oke 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 selanjutnya kita review nih tadi kan sudah exterior ya kan interior selanjutnya bagian mesin jangan lupa ketika kalian membeli mobil second penting banget untuk melihat dari sisi mesinnya untuk mobil fotono yang satu ini suara mesinnya yang disini masih halus dan juga mulus gak ada kendala ya tentunya dan untuk kondisi kabel-kabel di bagian dalam disini cuma tidak ada terputus ataupun kegigit gitu kayaknya gak ada ya jadi masih halus dan masih bagus banget ya untuk tahun 2013nya untuk kondisi oli dan akinya juga terawat dengan super baik dan radiatornya juga berfungsi dengan super baik kita lihat nih di bagian kerangka mesin disini menandakan bahwa mesinnya masih bagus ya kerangka mesinnya disini masih lempeng-lempeng dan juga masih putus terlihat jelas tidak ada bekas eksiden dan juga tidak ada bekas kabrak hmm selanjutnya kita lihat bagian apron disini masih bagus juga untuk teman-teman aku sarankan kalian bisa langsung aja cek unitnya untuk cek mesin dan juga bisa test drive untuk masalah nego bisa namun setelah cek unit selamat menikmati 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 selamat menikmati